Intro Pelabuhan Tanjung Redup yang terletak di Pulau Parit, desa Selat Mendaun hingga kini masih saja menjadi wacana dan belum terrealisasi pembangunannya. Padahal, masyarakat sekitar masih sangat mengharapkan pembangunan pelabuhan yang menjadi sarana dan prasarana serta akses perekonomian di wilayah tersebut. Terlebih, Selat Mendaun sendiri kini sudah mulai mengalami kemajuan yang sangat pesan, sehingga sangat memerlukan pelabuhan. Kepala desa Selat Mendaun, Maksum Saleh, mengungkapkan harapan dari desa sudah menyiapkan seluruh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPMJ Desa, di mana sudah dituangkan pada salah satu poin, yaitu pembangunan dermaga jembatan perahu. Dimulai dari dokumen desa, bahwasannya dari desa sudah menyiapkan dokumen RPJ MDS, di mana di situ sudah dituangkan pembangunan salah satunya dermaga tambatan perahu dan bongkar muat. Dan ini tiap tahun sudah diusulkan merupakan prioritas kedua. Prioritas pertama jalan, prioritas kedua adalah pelabuhan dan prioritas ketiga tanggul. Ini tidak lepas dari hasil musyawarah. Diharapkan dengan segera dibangunnya pelabuhan yang dimiliki panjang 115 meter dan lebar 80 meter tersebut dapat menunjang perekonomian serta sarana dan prasarana yang menghubungkan antar pulau-pulau yang terdapat di wilayah Kabupaten Karimun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Pemandagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pendomaan pembangunan desa, tahapan penyusunan rencana pembangunan, jangka menengah. Dari Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.